guys balik lagi terik channel kali ini kita akan coba membahas yaitu tier list buat Pokemon VGC 21 seri 10 jadi di seri 10 ini kita mendapatkan rules baru yaitu kita kembali diperbolehkan menggunakan legendary box tapi kali ini tidak ada tidak boleh dilakukan dynamax sama gigantamax jadi dengan adanya mekanisme tersebut tentunya ada perubahan shifting dari legendary yang bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai nah menurutku dengan adanya perubahan rules ini tentunya legendary yang bakal dipakai itu bakal berubah banget Oke kita bahas aja satu persatu ya Oke pertama kita bahas kita disini ada growdown growdown itu secara overall physical attack nya bagus defense nya bagus juga cuma dia itu ability nya enggak sinkron sama tipenya sayangnya seperti itu mungkin bisa dipakai tetapi dia enggak overpower banget gitu enggak karena apa karena yang untuk utilize ability dan juga move nya sendiri dia itu masih butuh Pokemon lain bukan dirinya jadi untuk dipakai so cukup solid untuk dipakai kalau kalian pengen main santim tapi menurutku juga ya perlu masih ada Pokemon yang bisa dipakai lebih bagus daripada growdown untuk saat untuk tipe ground dan juga mungkin Sunsetter yang mungkin lebih berguna kayak gitu guys jadi menurutku kalau growdown ini kalau di S enggak S enggak mungkin A ketinggian kayaknya B menurutku kalau growdown maksudnya B bisa dipakai tapi perlu perlu apa ya perlu perhatian khusus Oke selanjutnya ada kita mendapatkan born God méi gua gray keloger ini maju gray inigini beda sama Grodon dia tipenya water juga dengan adanya drizzle mengilu hujan mengilu hujan berarti tipenya stepnya kebun kebus juga walaupun dia tanpa dama makes dia tetap bisa ngasih damage sakit dengan water spot atau denga pounds jadi menurutku jika dibandingkan Grodon ya Geogre ini diatasnya Grodon karena dia sifatnya mandiri dan bisa utilize staffnya dengan baik jadi menurutku Geogre ini dia Oke selanjutnya ada serneas ya disini serneas serneas nah serneas ini yang bikin kesel tuh ini sih geomensinya geomensi dia itu speednya udah kenceng wajah medioker sih kalau speednya cuma special attacknya udah tinggi dan dengan adanya geomensi itu bikin makin tinggi lagi kan Hai pernah denger support yang bagus menurutku si serneas ini bisa dipakai di tier A karena kalau tier B itu beda dengan Grodon yang butuh Pokemon lain banget dalam sesernya sini masih bisa mandiri asalkan kamu positionnya bagus kayak gitu guys Oke kita lanjut kita disini ada Lunala 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 tanpa dana Max enggak bisa dipakai sih karena typingnya terlalu terlalu ini terlalu terlalu ringkih terlalu ringkih dan dia kayak terlalu apa ya terlalu average untuk ukuran legendary ya untuk ukuran channel sendiri terlalu average statnya jadi menurutku ada di C apalagi tanpa adanya dan Max ya dan ability-nya enggak membantu banyak begitu dengan daun ini das necrosma menurutku mirip-mirip penggunaannya mirip-mirip dengan Lunala jadi aku jadiin satu aja ke selanjutnya disini kita ada zatian nah zatian ini ini kena buff banget di seri-seri ini karena apa ability-nya internet speed sword itu secara otomatis dia nambah plus satu attack di attacknya yang udah kelewat tinggi typingnya juga bagus dan dia bisa menghit one hit kau hampir hampir ke banyak tipe dalam artian selama kamu bukan legendary dan defense bisa terlalu tebal itu kamu bisa di hit sama jajian dengan sangat sakit jadi menurutku apa bahkan tanpa dengan kalau kalau jajiannya di insinit apa di intimidate itu masih dengan B 170 itu masih cukup sakit guys jadi menurutku ini sangat 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 menurutku sangat useful banget di tim ditambah berkenapa kau masukkan S karena kalau Geogre kamu masih butuh perang cuaca masih perang cuaca sedangkan untuk sernya kamu butuh geomensi kalau kamu zatian udah kamu keluarin Interpit Sword jalan selesai nggak perlu repot-repot yang lain ada Intimidate pun B 170 tak itu masih sakit jadi menurutku jajian ada di level S PRS Oke selanjutnya disini ada Rayquaza Rayquaza tanpa tanpa dan Max ya Rayquaza itu ringkih tapi demiknya sakit tapi dengan stepnya yang cuma Dragon Ascent sama move-nya menurut dengan aku yakin sernya sepakal banyak sih sernya sepakal banyak Geogre juga bakal banyak dan dia belum ada apa namanya ability-nya the last stream meganya walaupun dia bisa Dragon Ascent dia nggak bisa megah evolusi begini nah guys jadi menurutku ini masuk di menurutku masih masuk di C masih mending Rodon masih mending Rodon Oke selanjutnya ada kuda S S kali Rex tapi yang S Rider kali Rex S Rider ini menurutku mandiri juga tetapi enggak se-powerful damage output yang dihasilkan oleh Kyogre ataupun Sernest kalau sudah setup tetapi kalau kamu berhasil mengko Pokemon lawan dengan kali Rex S Rider kamu bakal dapat bonus 1 tag ditambah apaan nerf S1 kan ability-nya nah menurutku ini bisa masuk di A mungkin A kalau kalian trikrum oriented ya ini bakal bagus banget sih dia best attack-nya tinggi defense-nya tinggi special defense-nya tinggi HP-nya juga tebal speednya sempitnya kacau tapi kan butuh buat trikrum jadi enggak masalah selamatku bisa jadi A dengan trikrum Oke dengan catatan dengan trikrum Oke selanjutnya ada kali Rex Shadow Rider nah ini sebenarnya menurutku ini membingungkan antara B atau A Kenapa karena typingnya jelek menurutku typingnya jelek banget tetapi special attack-nya yang tinggi speednya juga tinggi itu special ganggu banget guys dia bisa bahkan kalau kamu mau main snarl buat support pun itu bisa sebenarnya cuma astral berets itu ngasih demik sakit banget menurutku ini dia sama kayak eh Ice Rider cuma penggunaannya beda jadi kamu butuh cepet-cepet di sini dengan apalagi kalau tanpa dan Max berarti kamu kan eh bisa pakai astral barrage-nya kan dan itu spread damage dan dia special attack-nya tinggi banget dan itu sakit banget cuma kelemahannya dia itu eh ya sekali lagi tapi nya jelek dan secara defensif dia enggak enggak bagus untuk ukuran legendary jadi ya kamu perlu siap-siap juga untuk menghadapi ini lawannya bawa counter dari kali-kali Rex Shadow Rider itu sendiri Oke selanjutnya ada dialga nah dialga ini menurutku ya dialga ini bisa dipakai entah kenapa dialga bisa dipakai kenapa kok bisa dipakai typingnya bagus still typing itu bagus tetapi permasalahannya eh ak untuk tanpa dan Max dia jadi semakin less utility sih dalam artian dengan dan Max kamu bisa pakai weakness polisi sedangkan yang ini yang sekarang pun bisa cuma lebih riskan aja sih dan aku lebih prefer kalau mau kamu kamu pakai assault face atau life orb buat demik menurutku ini di B Palkia juga dengan alasan yang sama typingnya bagus tetapi dengan adanya enggak Palkia C eh ya Palkia C move-nya sangat sangat-sangat-sangat terbaik diatas yang bisa hidupam sih tapi daripada geogre kalau mending-mending pakai geogre banget dia selanjutnya Giratina Giratina obviously C atau D mungkin ya karena dia cuma tebel di HP defense-nya juga enggak enggak terlulah defense-nya tebel cuma dia tanpa adanya Gigantamax di atau dana Max dia nggak bisa utilize powernya apalagi kalau secara attack dia juga enggak terlalu tinggi untuk ukuran legendary box ya tetapi kalau pakai origin form yang kayak kayak kelabang itu Nah itu mungkin demiknya bisa jadi sakit cuma akan terbatas pada grisius orb kalau nggak salah artinya kamu itemnya sangat terbatas dengan grisius orb itu sendiri sehingga adaman orb atau grisius orb ya pokoknya orb itulah ya jadinya ya ya menurutku enggak terlalu bagus jadinya Oke kita lanjut ke qrm black qrm black qrm black ini yang jadi masalah adalah dengan eh Hai typing sih tapi nya sdraknya sdraken 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 dengan coverage electric menurutku itu bisa dipakai cuma enggak 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 apa ya enggak 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 bisa ngasih signifikan banget gitu loh dan apalagi movie-nya itu sangat berkat ini ya korek qrm semuanya jadi C sama ya ini Hai jadinya ya terlalu bidia bis dia mandiri kip qrm itu mandiri permasalahannya adalah cuma eh ini dia itu mandirinya lagi-lagi kalau aku masukin dia ke suatu line up team itu terlalu mediocre dalam artian secara start-start ia tuh memang bak tinggi sih dia secara start aku aku tinggi cuma untuk ukuran yang lainnya itu untuk secara move memberikan akademik output yang sakit itu dan apalagi eh apa namanya eh move spesialnya dia itu tidak terlalu signifikan beda kayak geogre atau growdown kan dia masih punya spesial movie yang bisa dia pakai kayak gitu pahamlah maksudku intinya kayak gitu dia saja jika dia jika di ini ah masuk D kenapa dia gede di HP doang tanpa adanya dmx dia dia nggak bisa ngapa-ngapain dia semuanya mediocre kecuali HP untuk ukuran legendary box ya jadi kena sedikit aja dia pasti bakal kok kita apalagi eh apalagi ada srider serneas ada juga keogre ini bahkan sejian juga bisa dipakai kayak gitu Oke selanjutnya ada si eh Oh 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 ini aku taruh di Oh 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 ini bagus loh soalnya kenapa dia tebel tapi nya jelek Oke masukin C aja deh masukin C cuma urutannya gini eh kok gini nah nah eh gini nah udah oke kenapa kok aku masukin C karena dia dia secara status eh status secara stats ya statistik ya secara statistik dia itu defensifnya bagus move-nya juga coverage-nya bagus dan aku berapa kali pernah dibantai sama Hooh dan bahkan dengan rock slide atau tipe apalagi banyak 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 tipe rock itu nggak terlalu bisa memberikan damage sakit karena enggak stabil tapi menurutku bisa dipakai bisa dipakai dengan beberapa kriteria-kriteria tim tertentu tetapi dia memang enggak lebih optimal daripada penggunaan Kyogre atau serneas atau bahkan jajian kayak gitu guys pahamlah maksudku Oke kita lanjut aja selanjutnya ini ada di Mew2 nah Mew2 ini bisa dipakai guys karena apa ya aku enggak tahu sih Mew2 bisa ini enggak ya Mew2 kocek Mew2 eh apa sih move-nya itu itu move Oke kita cek ya kita cek move learn expanding for so dia bisa expanding for song berarti dia sip fix masuk C tapi kendalanya dia karena typingnya ya kata pingnya kurang secara offensive typing dia cukup bagus cuma limitasi dari expanding force yang sangat reliable sama satu kamu bisa pakai tapu lili atau kamu bisa pakai kayak Indy di misalnya buat nyala instasi tirin dan langsung expanding force tambah spesial terjadi apa sih ya emang sakit cuma eh lagi-lagi untuk ukuran legendary box dia cukup fragile jadi kalian harus bisa sangat-sangat-sangat ya sangat-sangat berhati-hati lah untuk penggunanya kalau kalian bisa pakai usi banget cuma itu tadi sangat-sangat bergantung Oke kali reks yang biasa seperti jasa F karena enggak bisa dipakai kira siram sama Zekrom resiram sama Zekrom ya sama-sama kayak ininya sih sama kayak kuremnya kekurem nggak bisa dipakai Oke kirim yang gue taruh sini aja kurem Oke ini krusma nekrusma ini bisa dipakai kah enggak menurutku nggak bisa dipakai maksudnya bukan nggak bisa dipakai lebih ke kamu punya opsi untuk mendapatkan start lebih dengan menggabungkannya dengan sulgalio atau lunala tetapi kamu malah pakai yang standar rugi kan mending sekalian kamu gabungin dapat bonus start secara ability juga berubah demiknya emofnya movesetnya juga berubah jadi kamu bisa atur lagi kayak itu kesalahannya karena Ifetal Ifetal ini besi menurutku karena apa karena dia bisa dipakai buat support Snow Zuckerpants Tailwind oblivion wing dia bisa jadi apa ya walaupun dia juga bakal kalah pamor dengan adanya Geogre Sernes dan juga kali reks ice tapi menurutku bisa dipakai secara start juga mirip menerapkan ksrnya jadi dia bisa hit hard tim secara defensif juga ya lumayanlah dan menurutku dark typing di sini tuh bagus banget karena banyak-banyak-banyak-banyak typing psychic di sini dan juga walaupun juga perlu berhati-hati ke Sernes itu sendiri sih Oke selanjutnya Lugia-Lugia ini ya ya kembali lagi tanpa jadana Max kamu nggak bisa yuatilas fitness policy dan secara ability ability nya bagus kalau hidden ability nya cuma kalau kamu ngomong secara prowess ya menurutku biasa aja sih nggak terlalu baik Oke selanjutnya ada Zamazenta Zamazenta di sini aku pakainya di C Oke kenapa dia bisa dipakai dengan ability nya downless shield downless shield dia bisa nambah defense-nya tetapi dia secara offensive tidak bisa memberikan of pressure yang gede segede jajian otomatis dong karena dia lebih spesialis defensive kan Nah secara defensive pun dia setelah juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget untuk ukuran legendary box walaupun dia dapet ability plus satu defense pas masuk kayak gitu jadi yang menurutku bisa dipakai kalau kalian butuh Zamazenta pada kondisi tertentu misalnya mungkin body press body press bisa nggak dia nggak tahu ding malas ngecek Oke sekianlah untuk ukuran eh untuk ukuran untuk Zamazenta selanjutnya kita akan bahas solgaleo 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 menurutku bisa dipakai solgaleo bisa dipakai dan ekor semua solgaleo karena kalau kalian pengen main rentim dan kalian pengen ganti metacross kalian ini bisa dipakai kayak gitu guys jadi sesimpel itu aku bisa masukin ke B tadaa Oke selanjutnya udah habis legendary box nya udah habis ternyata Oke udah habis jadi Oh satu lagi yang perlu kalian perhatikan disini adalah dead ursifu ursifu bukan legendary box cuma salah satu Pokemon signi signature dari salah satu DLC Pokemon ya yaitu eh apa-alil apa sih temple aku temple air yaitulah pokoknya DLC yang pertama nah dia ini karena belitinya unsinvis unsinvis itu protek nggak jalan tip dia bisa nemus protek dan itu bakal ngegaguh banget di format ini karena apa tidak ada dana Max sehingga tidak ada Max guard kayak gitu guys karena tidak ada Max guard berarti kamu bisa ngehit hampir semuanya Pokemon di arena tanpa takut terkecuali kayak gitu guys jadi mungkin ini hasilnya untuk tiar yang aku buat sendiri jadi feel free untuk kalau kalian pingin discuss atau kok ngerasa kayak kaya 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 kuat deh kaya kaya overrated nah itu kalian bisa komen di bawah guys kita diskusi kita belajar bareng karena kebetulan kemarin aku ikut Indonesia League dan aku kebetulan dapat season 10 dan aku ajarinya cukup banyak belajar tiernya ini menurut pribadiku ya jadi aku banyak eksperimen dan ya menurutku kurang lebih inilah yang perlu diperhatikan untuk season 10 dan bagaimana cara playstyle kalian itu tergantung kalian itu sendiri dan ya mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan semoga bermanfaat dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like comment dan mungkin subscribe ya supaya channel ini terkembang and see you in the next video bye bye selamat menikmati